CEO Sulawesi Cup Press Media Saputra mengungkapkan kekagumannya terhadap sirkuit Ratona Motorsport di kota Palopo. Dalam hasil wawancara eksklusif, menurutnya sebelum adanya sirkuit ini, banyak dari mereka yang datang dari luar Sulawesi belum mengetahui tentang lokasi kota Palopo berada. Sebelum ada sirkuit Palopo ini kami enggak tahu kalau Lopo itu apa, apa nama kepupaten, apa nama apa. Mungkin kami tahu sejarah saja bagian Kepupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi setelah adanya sirkuit ini, Palopo dikenal dengan sirkuitnya dan banyak sekali yang tahu booming lagi. Nah, jadi kita pendatang-pendatang ini Palopo apa sih, paling makanan khas ke Purung gitu ya. Itu juga di sini populer di Jawa, tapi kita kan juga enggak tahu. Tapi saat ini, ya Palopo bagus, sirkuitnya bagus, terbaik di Sulawesi, naik race lagi. Sirkuit Ratona Motorsport di kota Palopo bukan hanya tempat untuk balapan, tetapi juga menjadi ikon baru bagi kota tersebut. Media Saputra menjelaskan bahwa masyarakat setempat menyambut event ini dengan begitu antusias. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah atas dukungan mereka sehingga event ini berjalan sesuai rencana. Menanggapi pertanyaan tentang kondisi sirkuit, media menyebut bahwa sirkuit ini memiliki desain yang sangat baik. Walaupun dari plan, dari lintasan, itu baik sekali juga. Dia tidak menguntungkan satu merek motor. Dua merek motor bisa balapan dengan berimbal. Itu satu desain yang sangat berkata. Meskipun mengakui kelebihan sirkuit, media juga menyampaikan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, termasuk perluasan area pinggir lintasan dan peningkatan fasilitas seperti pagar dalam, rumah sakit, dan ruang hospitality. Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah patut berbangga dengan penyelenggaraan kegiatan seperti ini. Karena event-event bergensi yang dikelar bukan hanya mengangkat nama Palopo, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan para pembalap yang dapat beradaptasi dengan baik di sirkuit tersebut. Dalam kesimpulannya, media Saputra menyebut bahwa sirkuit Ratona Motorsport telah mampu mengangkat nama kota Palopo, membuatnya dikenal di seluruh Indonesia. Haswan Hasanuddin mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!